Bahwasannya merokok sangatlah tidak baik untuk kesehatan Ingat, struk bisa datang tiba-tiba Dan merupakan salah satu penyebab kecacatan yang serius Bahkan sampai kematian Waspadalah, waspadalah Jangan sampai Anda terkena struk Tetap jaga kesehatan keluarga Anda membutuhkan Anda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Jumpa kembali dengan channel Lombaraya Stroker Yang selalu memberikan tip dan motivasi yang bermanfaat Pada video kali ini Saya akan mengambil tema Bagaimana rokok dapat meningkatkan risiko struk Sudah banyak kajian yang mengemukakan bahaya dan akibat merokok bagi kesehatan Hal ini juga didukung dengan fakta bahwa mengisap rokok membunuh 8 juta orang setiap tahun Tingginya angka kematian ini salah satunya berhubungan dengan gangguan pembuluh darah Akibat bahan kimia di dalam rokok salah satunya struk Struk adalah kematian jaringan otak infak serebral Terjadi karena berkurangnya aliran darah dan oksigen ke otak Akibat ini dapat berupa iskemik atau sumbatan Maupun hemorocic atau pendarahan Alasan kejadian struk terkait dengan kebiasaan merokok adalah Karena kandungan zat kimia di dalam sebatang rokok Terkandung lebih dari 4000 bahan kimia berbahaya Yang terbagi menjadi bahan padat dan komponen gas Nah dari sekian banyak bahan kimia tersebut Tiga di antaranya sangat berbahaya Yaitu nikotin, tar dan juga karbon monoksida Nikotin merupakan zat kimia yang sifatnya adiktif Dan mempengaruhi sarap serta peredaran darah Senyawa ini dapat menyebabkan pembuluh darah menjadi lebih menyempit dan mengeras Serta meningkatkan tekanan darah dan denyut jantung Seperti Anda tahu Penyempitan pembuluh darah dan peningkatan tekanan darah Merupakan salah satu faktor risiko terjadinya struk Selain nikotin Cat karbon monoksida yang ada di dalam rokok Juga dapat mempengaruhi pasokan oksigen Yang dibawa di aliran darah Karbon monoksida juga berperan dalam terbentuknya sumbatan lemak Di dalam pembuluh darah arteri Hal inilah yang membuat terjadinya penyempitan kaliber pembuluh darah Yang dapat menyebabkan struk Karbon monoksida juga dapat menurunkan kadar lemak baik Atau HDL di dalam tubuh Sehingga kadar lemak jahat LDL akan meningkat Kondisi ini dapat menyebabkan penumbukan lemak jahat di pembuluh darah Sehingga dapat menaikkan risiko struk Kompilasi berbagai jahat kimia berbahaya di atas Pada akhirnya menyebabkan peningkatan risiko struk pada perokok Bahkan terdapat penelitian yang menunjukkan bahwa Orang yang mengkonsumsi rokok lebih dari 20 batang Dalam sehari memiliki risiko terkena struk Dua setengah kali tinggi Bagaimana mengerikan bukan? Apakah perokok pasif bisa berisiko juga? Hubungan perokok aktif dengan berbagai gangguan kesehatan sudah sangat jelas Tapi bagaimana dengan perokok pasif? Apakah perokok pasif juga memiliki peningkatan risiko untuk menderita struk? Berdasarkan beberapa penelitian Peparan asap terhadap perokok pasif Juga dapat meningkatkan risiko terkena berbagai penyakit termasuk struk Meskipun jumlah penelitian yang mempelajari hubungan antara perokok pasif dengan struk Tidak sebanyak pada perokok aktif Hubungannya sepertinya tidak terbantahkan Peparan terhadap asap rokok nyatanya berhubungan dengan peningkatan risiko struk pada orang dewasa Itulah kesimpulan dari berbagai penelitian kesehatan pada perokok pasif Tinggian terhadap 20 penelitian tentang struk juga menemukan adanya risiko yang kuat dari pajanan asap rokok dengan kejadian struk Berdasarkan tinggian medis tersebut Makin banyak jumlah rokok yang mendai sisap Resiko struk dapat Akibat merokok pun makin meningkat Jadi baik perokok aktif maupun perokok pasif Tidak luput dari bahaya merokok pada kesehatan Karena itu mulai saat ini Cobalah untuk meninggalkan kebiasaan merokok Dan ubah perilaku hidup ke arah yang lebih sehat Hindari juga berada di lingkungan yang terdapat banyak asap rokok Perhenti merokok memang perlu motivasi yang kuat untuk Perhenti merokok Ketergantungan pada rokok Saat ini dapat diatasi dengan obat-obatan Yang sifatnya sebagai pengganti atau menghilangkan ketergantungan Berhenti merokok Jelas penting karena bisa memicu sejumlah penyakit termasuk struk patah Demikian kami sampaikan tentang Bagaimana Bahaya Merokok Bagaimana rokok dapat meningkatkan resiko struk Dan dampak terhadap Perokok pasif juga Mudah-mudahan dapat Menambah wawasan bagi kita Terutama bagi sahabat-sahabat stalker Dan umumnya Siapa saja yang menyimak channel ini Bahwasannya Merokok Sangatlah tidak baik untuk kesehatan Ingat Struk bisa datang tiba-tiba Dan merupakan Salah satu penyebab kecacatan Yang serius Bahkan sampai kematian Waspadalah Waspadalah Jangan sampai Anda terkena struk Tetap jaga kesehatan Keluarga Anda Membutuhkan Anda Terima kasih telah menonton dan dukung kami Dengan cara Like, Comment, Share, dan Subscribe Agar kami Senantiasa semangat Memberikan tip dan motivasi Yang bermanfaat Subscribe Anda Adalah doa terbaik buat kami Semoga selalu sehat Diberikan kemuliaan Kebahagiaan Harta barakah Rizki melimpah Dan diangkat rajatnya Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin Amin Ya Rabbal Alamin Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Sub indo by broth3rmax